sempurna seperti itu bro iya seperti ini kita lihat ternyata keyboardnya ini kotor sehat-sehat ya semuanya ya yuk ini ada Azure kita akan sharing tentang bagaimana membongkar Azure ya laptop Azure bagaimana caranya membongkar dan mengganti keyboard Azure Z476 ini oke pertama pastikan ya tercepat ya pastikan membuka bagian baut-baut ini terlebih dahulu jangan sampai ada yang tertinggal sengaja percepat karena ini biarlah tidak lama oke ini ada beberapa baut yang beda panjangnya ini baut yang pendek ini biasanya ini untuk baut dikhususkan untuk keyboard ini berbeda ini selanjutnya ini juga nih baut yang berbeda juga ini adalah baut untuk CD room DVD room bisa dilihat berdekat nah ada tulisan m2x m2x4l itu itu untuk baut ini yang CD room ini itu berbeda setelah dibuka bautnya tinggal cabut saja dengan mudah seperti itu brother iya seperti ini oke eh sebelum mempraktekan ataupun membongkar suatu komputer ataupun laptop usahakan alasnya harus pakai yang lembut ini disini ini saya pakai apa itu Google wap biar aman selanjutnya kita bongkar backdoor dengan menggunakan ini apa sih plastik pencungkit ya plastik yang lentur plastik bekas casing CD ya ini sangat baik karena ini dia memiliki tekstur yang sangat lantur sehingga tidak merusak bagian casing laptop itu sendiri gitu biasanya kan kalau ada saja gitu kan sebagian orang menggunakan penyungkit yang lebih kuat dari casing itu sendiri misal obeng itu sangat membahayakan sekali bisa merusak body ataupun casing laptop itu sendiri nah setelah terbuka semua tambahkan kita tekan terlebih dahulu bagian socket ini mikrofonnya sama hands-free tekan perlahan aja biar keluar nah kalau sudah seperti ini ini akan mudah untuk kita angkat bagian backdoor nya backdoor laptop itu sendiri seperti ini karena akan sudah terbuka semuanya buat semua terlepas tinggal angkat saja dengan mudah seperti ini brother and sister iya pelan-pelan jangan sampai ada yang patah tapi yakin sih untuk laptop komputer yang memiliki merek seperti Acer ini sudah memiliki kualitas yang baik dari bahan-bahannya juga tidak mudah patah sehingga dalam pembongkaran ini tidak dikhawatirkan patah asalkan kita hati-hati dan terbuka oke sip selanjutnya kita akan lihat sekaligus kita akan perhatikan apakah ada yang kotor ataupun ada yang copot ya inilah seperti ini tampilan ataupun bagian mesin-mesin dari Acer Z-series ini yang pertama kita kan disini mau ganti keyboard karena keyboardnya not removable artinya tanam ya biar aman kita akan bongkar seperti ini biar terlihat bagian-bagian mana yang harus kita lepaskan ini perlahan ya punya hati-hati yang paling utama biar aman itu melepas bagian kelistrikan yaitu baterai nah bagian baterai ini ada beberapa baut ya yang harus kita lepas terlebih dahulu kenapa kita akan buka baterai ini karena dikhawatirkan ataupun ditakutan ada corselet corseleting ya bagian kelistrikan karena kita tak tahu seperti itu kita buka bagian baterainya dulu cepat lagi biar cepat selesai oke baterai seperti ini dibukanya angkat nah seperti itu ini mudah sekali bro setelah terlepas baterai ini akan aman sekali nah bisa kita lihat ada celah itu buat mendorong bagian keyboardnya sehingga keyboard bisa kita rogoh dari depannya atau dari luar dengan bantuan dorongan dari celah yang tadi saya akan coba ataupun saya akan berusaha perlihatkan pada brother and sister bagaimana cara ini nah ini pelan-pelan dorong jangan langsung dibuka ya karena angsel itu lebih kuat daripada bagian-bagian casing ini ini kecuali udah ada penutup back door nya itu sendiri oke dari sini kita akan coba dorong nah ini bagian celah tadi celah keyboard kita akan dorong sambil kita tarik ya kita tarik ataupun kita jungkit pelan-pelan dari permukaan keyboard itu sendiri ya oke bisa lihat ketika didorong dari celah tadi ada gerakan keyboard nah itu menandakan itu buat kita roboh buat kita tarik agar lebih mudah ini perlahan saja ataupun dengan bantuan penyungkit tadi plastik balentur ya bisa nah jangan lupa ini juga ada dua bagian celah itu sambil ditarik dari depannya sambil didorong nah ini sambil dorong pengunci ada dua pengunci dorong ini perlahan saja dan ini akan mudah sekali bro bisa kita lihat ya ditarik sambil didorong kuncinya kunci oke akan dengan mudah sekali bisa diperhatikan karena ini adalah keyboard kabel kabel keyboard tanam seperti ini ini ketika sudah kuncinya terbuka itu akan mudah sekali nah walaupun sudah terbuka jangan langsung ditarik karena ada beberapa fleksibel ataupun kabel fleksibel yang harus dilepas terlebih dahulu bisa diperhatikan dari pada tangan ini adalah kabel fleksibel keyboard itu sendiri dan ini jangan sampai kita tersebarangan menariknya karena akan merusak soket ataupun bagian-bagian keyboard jalur keyboard itu sendiri dan itu sangat patah nah itu harus dibuka dulu kuncinya kunci rahasianya nah ini bisa diperhatikan tinggal dorong saja dorong ke atas intinya dorong dorong dulu berlawanan seperti itu iya tinggal tarik nah seperti itu setelah terbuka kuncinya baru kita tarik bagian fleksibel keyboard dan terbuka dengan sempurna seperti itu bro iya seperti inilah kita lihat ternyata keyboardnya ini kotor selanjutnya kita akan apa memisahkan frame keyboard nah ini berhubung ini keyboard apa ya non removable ya kita akan pisahkan frame-nya dari keyboardnya frame ini berfungsi untuk menahan ataupun untuk ya intinya untuk menahan keyboard itu sendiri biar stabil ketika kita gunakan dengan sistem kita panaskan ya kita lelehkan jungkit lelehkan tarik seperti itu seperti ini seperti ini kita apa ini jungkit pakai tadi plastik yang gentur kemudian kita akan lelehkan bagian-bagian frame-nya yang nempel di keyboard itu sendiri nah tujuan untuk pelelehan ini adalah agar tidak merusak bagian-bagian frame-nya sehingga bagian frame ini bisa digunakan kembali di keyboard yang baru seperti itu brother perhatikan ini semua dengan pasti ada beberapa banyak sekali titik-titiknya yang harus direlehkan dan dicabut teknik ini percepat aja iya percepat biar lebih cepat ini susah diperhatikan itu banyak sekali titik-titik yang harus saya lelehkan dan teknik ini harus hati-hati jadi ya jangan sampai terkena tangan apalagi itu sodelan panas sekali brother itu membahaya laptop pun berbahaya ini butuh keahlian khusus jilah pastinya sih semua ataupun segala sesuatu harus dikerjakan dengan baik dan penuh kehatian bukan begitu dinda iya seperti itu nah dan ini adalah tipikal laptop laptop notebook komputer jaman now itu lebih seperti ini lebih apa ya lebih banyak dengan sistem apa sih ini namanya non-removable ya sehingga kadang susah bagi orang-orang yang apa yang baru bertemu dengan keyboard ini ini keyboard baru yang akan kita ganti keyboard yang rusak ini keyboard baru belum ada frame nya nah itu itu keyboard lama sekarang kita akan pasang terlebih dahulu frame nya ke keyboard baru ini sendiri oke posisikan dengan baik bagian frame ini agar sesuai bisa diperhatikan tersesuai setelah dirasa sudah sesuai boleh ditekan-tekan agar kaki-kaki yang tadi sudah dilelehkan itu menempati posisinya dengan baik ataupun dengan sempurna setelah kaki-kaki yang tadi masuk ke bagian apa ini kerangka keyboard seperti biasa kita lelehkan kembali ini ada tujuannya untuk mengunci frame frame keyboard ke keyboard yang baru tekniknya sama tekniknya sama yaitu dilelehkan kembali sambil dikunci seperti itu di video-video sebelumnya saya pernah menggunakan menggunakan konsep apa pelelehan ini dengan detail bisa dicek di di atas ya nanti saya kasih saya ya percepat biar cepat selesai seperti ini harus butuh ketelatenan dan jangan sampai panas panas dan jangan sampai panas sore itu mengenai bagian-bagian keyboard yang baru ini apalagi sampai mengenai ke kabel fleksibelnya itu akan merusak dan kemungkinan yang terjadi adalah tidak bisa dipakai kembali kembali dong seperti itu bro iya percepat lagi seperti ini kadang ada yang menggunakan lem yang power ataupun lem iphone itu saya pernah coba dan iya sih berhasil tapi tidak tahan lama dan mengganggu kepada setiap tombol-tombol yang ada di situ karena lem power apalagi banyak menyisakan bekas-bekas nah seperti itu ketika dirasa sudah semua ya ataupun masih ada yang belum terkunci silahkan panaskan kembali ini pemanasan ini tidak perlu ditekan kuat ya cukup dilelehkan terus ke pinggirkan aja biar terkunci seperti itu ya setelah semuanya sudah beres kita tinggal pasang kembali keyboard yang sudah kita service seperti biasa biar mudah dan tidak salah dalam lekukan-lekukan fleksibelnya angka baiknya dan bijak kita kita samakan lekukannya dengan yang terdahulunya bisa dilihat video nah ini butuh lekukan yang sama agar mudah pas nanti pemasangannya karena ada yang servis itu asal-asalan pas pelenturan ataupun lekukannya itu sehingga tidak sempurna dan menjadikan hambatan bagi keyboard itu sendiri kadang menonjol kadang tidak sempurna pemasangannya mungkin ini tidak tadi tidak bisa disamakan disamakan lekukannya nah ini video ini kita akan coba disamakan lekukan fleksibel keyboard itu sendiri dengan bantuan seperti ini dirasa sudah lurus dan sama panjangnya baru kita tekan perlahan ini dengan hati-hati jangan sampai tertarik takutnya itu kabel fleksibel itu copot dari bagiannya kita akan repot sekali bro iya sudah terbentuk lekukannya setelah terbentuk lekukannya ini menandakan kita siap untuk memasang keyboard yang sudah diservis seperti biasa kita tekan zoom agar terlihat cara pengusianannya se oke mungkin segini ya nah ini ini kuncinya jangan sampai tertutup usahakan posisi kunci soket ini sudah terbuka keluar seperti itu baru masukkan bagian fleksibel ini kabel fleksibel keyboard masuk setelah masuk ke soketnya itu baru tutup kuncinya seperti ini tarik kunci yang hitam nah ini sangat sensitif dan rentan sekali rusak ya jadi ini harus hati-hati di bagian ini setelah semuanya ini apa pas ke soketnya kunci tarik aja seperti ini tarik pelan-pelan nah seperti itu setelah selesai barulah kita pasang kembali ya tekan seperti ini lihat dari pinggir atas pinggir lagi seperti itu seperti itu bagian selesai setelah selesai kita pasang kembali back door laptop itu sendiri jangan lupa sebelum ditutup pastikan ini dulu nih bagian dekat soket microphone itu harus didahulukan biar tidak ada hambatan jangan lupa juga sebelum ditutup dibersihkan dulu semuanya karena biasanya laptop-laptop yang lama ataupun yang sudah digunakan lama itu banyak debu itu harus dibersihkan dulu terutama dari bagian pendingin fan ya pendingin prosesor itu harus terhindar dari debu ataupun kotoran-kotoran yang lainnya sehingga ini akan menjadi apa sih ringan kembali gitu kan seperti itu bro oke ini selesai silahkan pasang kembali baut-bautnya oke itu dari saya terima kasih sampai jumpa selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih